Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam seri Hikmat Kehidupan. Dan orang yang hidupnya dipimpin oleh hikmat akan memiliki kebijaksanaan sehingga kita terhindar dari segala malapetaka dan banyak kerugian di dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan pembacaan kita dari Hikmat Pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan selesai. Kita akan baca sama-sama Hikmat 8 ayat yang ke-22. Hikmat disini berkata, Bahwa hikmat telah lebih dulu ada dari semua ciptaan Tuhan. Karena apa? Hikmat adalah pikiran Allah. Dengan hikmat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Artinya apa? Hikmat adalah pikiran Tuhan. Salomo menggambarkan disini hikmat sebagai sebuah pribadi, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Karena hikmat itu ialah takut akan Tuhan dan hikmat adalah pikirannya Tuhan. Ayat 22 berkata dari sejak zaman purba kala sebelum dunia dijadikan, sebelum ada air, sebelum ada samudera raya. Hikmat pertama kali sudah ada karena hikmat adalah pikiran Tuhan dan pikiran Tuhan adalah yang membentuk semuanya. Ayat 24, sebelum air samudera raya ada aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir, kata hikmat. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama ketika ia mempersiapkan langit aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Salomo menulis hikmat itu digambarkan sebagai sebuah pribadi. Bagaimana Salomo menggambarkan hikmat itu sebagai sesuatu yang hidup, yang nyata. Dan kita tahu bersama memang dengan hikmat Tuhan menetapkan batas-batas laut. Wow, kalau kita melihat ciptaan bumi yang begitu luar biasa. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada laut. Dan Tuhan menggaris tadi dikatakan di situ, menggaris batas laut sehingga air tidak melampaui batas dan titahnya. Ketika Tuhan menggambar dan melukis gunung-gunung, hikmat berkata, aku ada di sana. Kalau kita tahu betapa hikmat itu penting, kalau kita tahu betapa hikmat itu yang telah menciptakan bumi ini. Menetapkan dasar-dasar bumi, mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh mencari hikmat? Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan? Kenapa kita tidak sungguh-sungguh mau bergaul dengan Tuhan dan memperoleh apa yang sudah dia janjikan? Ketika kita tahu hikmatlah yang bersama-sama dengan Allah menciptakan alam semesta ini. Berarti hikmatlah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Salomo telah menggambarkan hikmat sebagai sesuatu yang wow, sebagai pribadi yang ada bersama-sama dengan Allah dalam penciptaan. Mari kita semua mau mencari memperoleh hikmat itu dengan kesungguhan agar hikmat itu juga menciptakan banyak hal dalam hidup kita saudara ya. Di sini dikatakan hikmat ya, sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke 31, aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Yes, hikmat itu sangat menyukai orang yang mencintai dia dan mau mencari hikmat itu dengan sungguh-sungguh. Sebab itu, oleh sebab itu ayat yang ke 32 berkata, oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Ya, ayat yang terakhir, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Saudara, hikmat berseru ya. Oleh sebab itu, hai anak-anak dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Saudara, kita ini hidup di dunia saya yakin dan percaya. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin berbahagia. Ketika kita menikah, kita pengen rumah tangga kita berbahagia. Ketika kita bekerja, kita ingin memperoleh hasil dari pekerjaan kita yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan. Bagaimana kita bisa memperoleh semua kebahagiaan itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Hanya dengan ketika kita memiliki hikmat. Ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ya, ayat ini berkata, hai anak-anak dengarkanlah hikmat, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalan Tuhan. Ya, udahlah saudara. Saya sudah banyak melihat bagaimana hidup ini akan berbahagia ketika kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Mungkin banyak persoalan, banyak masalah. Tapi ketika kita tetap berada di jalurnya Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, kenapa? Karena hikmat yang akan memberikan kita kebahagiaan itu. Dijagai langkah kita di dalam kebahagiaan itu. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Ya, janganlah mengabaikannya. Mari dengarkan didikan. Ya, orang yang memperoleh hikmat itu memperoleh didikan. Jangan keras kepala. Ya, kalau sudah dikatakan, ah jangan belok kanan, jangan belok kiri. Ayo kembali. Dan terutama yang kita dengarkan adalah hikmat Tuhan. Firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Ayat yang ke-34 bisa dikatakan begini saudara. Ayat yang ke-34. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga pintu gerbangku. Artinya apa? Kita yang selalu ingin menjadi pelaku firman. Kita yang selalu ingin hidup takut akan Tuhan. Kita yang selalu ingin hidup dipimpin oleh hikmat. Kita yang akan berbahagia. Yang selalu menunggu, menjaga hikmat. Berdiri di pintu gerbang hikmat. Menunggui hikmat. Mau diajar oleh hikmat Tuhan itu. Dengarkan didikan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan hikmat. Ayat yang ke-35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Saudara orang yang memperoleh hikmat, hidup takut akan Tuhan. Dan mereka adalah orang yang dikenan Tuhan. Bukankah dalam hidup ini yang kita inginkan adalah hidup dalam perkenanan Tuhan? Karena semua yang kita lakukan tanpa perkenanan Tuhan akan menjadi sia-sia. Hanya orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Itulah orang yang memperoleh segala-galanya. Karena semua yang kita lakukan tanpa perkenanan Tuhan. Rumah tangga yang tidak dikenan Tuhan. Pekerjaan yang tidak dikenan Tuhan. Sehebat apapun, sebanyak apapun penghasilan kita. Kalau itu tidak berkenan pada Tuhan untuk apa? Tetapi orang yang memperoleh hikmat. Dia memperoleh perkenanan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan. Dia memperoleh perkenanan Tuhan. Dan itu artinya kita memperoleh segala-galanya dalam hidup kita. Orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan atas rumah tanggamu. Ketika Tuhan berkenan atas pekerjaanmu. Ketika Tuhan berkenan atas semua yang kita lakukan. Itulah kebahagiaan saudara. Yang terakhir. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Orang yang mencari hikmat mendapatkan hidup. Kata firman Tuhan. Orang yang mengejar takut akan Tuhan memperoleh hidup. Bahkan jaminan hidup sampai pada kekekalan. Sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena hikmat akan menyertai hidup orang-orang yang takut akan dia. Bahkan sampai kepada kematian. Hikmat menyertai kita. Dan itu adalah sebuah jaminan kita hidup di dalam kekekalan. Tetapi orang yang membenci hikmat. Orang yang selalu hidup di dalam dosa. Orang yang selalu hidup di dalam kenajisan. Orang yang selalu hidup di dalam ketidakbijaksanaan. Orang yang selalu bebal. Yang tidak mau bertobat dan tidak mau dipimpin oleh hikmat. Dia hidup di dalam maut. Bahkan kemarin kita sudah membaca dan kita sudah mempelajari. Orang yang hidup di dalam kenajisan. Dia sedang berjalan menuju ke dunia arwah-arwah. Dia sedang berada di ruangan-ruangan maut. Saudara mari kita sungguh-sungguh hari ini memperoleh hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya semuanya tidak hancur. Satu kali saya berjumpa dengan seorang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Ketika itu saudara saya dan suami berjumpa dengan seseorang. Dia pada waktu itu bertugas untuk bekerja di salah satu perusahaan. Dan dia mendapat tugas untuk mengikuti seminar di Jakarta. Lalu dari perusahaannya dia ditinggalkan di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Dan kami tahu hotel itu hotel yang penuh dengan perempuan-perempuan sundal. Dan itu biasanya menjadi kesukaan bapak-bapak yang ada tugas dinas. Hotel itu menjadi satu tempat bagi karyawan-karyawan yang dinas dari luar kota. Kalau ke Jakarta mereka memilih nginap di sana. Kenapa? Karena banyak selimut. Banyak perempuan sundal. Satu kali saya kenal dengan seorang yang hidup berhikmat saudara. Dia menelpon kami dan dia menyuruh kami untuk menjemput dia. Dan dia minta izin untuk nginap di rumah kami. Lalu saya dan suami pergi ke sana untuk menjemput dia di hotel itu. Waktu masuk di hotel itu auranya sudah luar biasa. Sangat tidak enak. Kami menjemput dia saudara. Lalu ketika dalam perjalanan menuju ke rumah kami. Kami bertanya kepada dia. Memang setiap kali ini ditugaskan untuk ke Jakarta pasti nginap di hotel ini. Dia bilang iya. Dan hotel ini sangat menjadi hotel favorit dari semua teman-temannya mereka untuk nginap di situ. Kenapa? Karena banyak perempuan-perempuan yang seperti itu. Dan teman-temannya memilih mumpung jauh dari istri. Mereka bisa melakukan dan bisa bebas hidup dalam kenajisan seperti yang kita dengar kemarin. Jatuh dalam bujukan perempuan Sundal. Lalu saya mencoba bertanya kepada dia. Kenapa kamu tidak ikut tinggal di situ? Kan jauh dari istri. Teman-temanmu juga semua memilih untuk melakukan hal itu. Lalu dia dengan berhikmat dia jawab. Bagi saya. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Orang yang hidup dalam kenajisan melakukan percabulan. Yang pertama dia merusak diri. Membawa diri kepada penyakit. Kalau kita ketemu dengan orang yang ada penyakit itu cuma akan menulari kita. Yang kedua itu merusak keluarga. Dia berkata. Kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu tidak akan ketahuan istri. Tapi yang namanya dosa itu pasti satu saat. Akan terungkap. Karena setan itu tidak akan pernah rela. Kita menyembunyikan sesuatu. Setan pasti akan berusaha untuk membukanya. Ya kalau enggak kita yang akan dituduh oleh iblis. Dan kita akan menjadi gelisah. Kenapa? Karena tujuan setan membawa kita jatuh dalam malapetaka seperti itu. Itu pasti untuk menghancurkan kita. Ya bukan hanya untuk kita senang. Tapi dia yang terutama setelah kita melakukan itu. Dia akan mengintimidasi. Jadi dia berkata. Yang pertama merusak diri. Ya kita akan hidup dalam tidak damai. Yang kedua merusak keluarga. Karena saya tahu kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Pasti satu saat akan ketahuan. Ya mungkin ada teman yang akan ngomong ke istri saya. Atau ada teman nanti yang. Ya pokoknya bagaimana caranya lah. Pasti akan ketahuan. Yang ketiga dia bilang itu merusak dompet. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya itu akan merusak dompet. Kita akan mengeluarkan uang untuk melakukan hal-hal yang untuk kenajisan. Dia bilang gak lebih baik uang saya tabung. Untuk keperluan rumah tangga saya buat anak dan istri saya. Wow. Saya melihat orang yang seperti ini saudara. Dia bahkan meninggalkan kenyamanan. Enak tidur di hotel. Dan memilih untuk nginep di rumah kami. Ya dan saya melihat bagaimana ya orang-orang yang seperti ini. Ya akan dijagai. Rumah tangganya akan baik. Keuangannya akan baik. Makanya hikmat itu berkata. Aku memberikan kekayaan kepada mereka yang mengasihi aku. Yang sungguh-sungguh mencari aku. Ya dan memang saya melihat keuangan mereka dalam keluarga itu semua baik. Kenapa? Karena ya banyak rumah tangga yang akhirnya hancur dalam keuangan bapak-bapak. Karena mulai kenal dengan perempuan-perempuan sundal. Mulai melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan percayalah. Bukan hanya bapak-bapak hari ini. Juga ibu-ibu. Kalau engkau melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka engkau tidak akan damai dalam hidupmu. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh untuk terus minta kepada Tuhan. Agar hikmat Tuhan itu menjaga hidup kita. Dan kita boleh terlepas dan terhindar dari hal-hal yang membawa kita di dalam malapetaka. Mari kita sama-sama mau terus meminta Tuhan. Untuk memberikan kepada kita hikmatnya. Dan dengan berusaha kita harus mengejarnya sampai kita mendapatkannya. Saya ingin berdoa buat setiap kita. Jangan biarkan waktu-waktu hidup kita ini dibuang percuma. Hanya karena kita melakukan dosa dan tidak mau mendengarkan hikmat. Mari kita tundukkan kepala. Bapak kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau yang menjaga langkah hidup kami dalam jalan-jalanmu. Hikmatmu lah yang memimpin kami. Terus biar kami mencintai hikmatmu. Dan jangan jauhkan kami dari takut akan engkau. Biarlah itu yang memimpin kami. Karena kami percaya semua yang kami lakukan di bawah kolong langit ini. Satu saat akan kami pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Jagai langkah-langkah hidup kami. Tetap bawa kami dalam setia kepada engkau. Sampai satu kali nanti kami boleh menerima mahkota kehidupan yang kau janjikan. Kami buang segala kenajisan, percabulan, dan semua hal yang tidak berkenan dari hidup kami. Kami mau hidup di dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami berbahagia karena hikmat Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!